ini kurban bisa, ini kurban bisa ini kurban bisa, ini kurban bisa ini mumpuni ya Pak Paimo apa yang? kak gila? ini kemarin leloknya tebal tapi agak kebal tapi yang sayang selain ganteng maksudnya lemung ini lemung ini netak sawang apua maksudnya ini dengan rawatan mungkin ini asli dari Bancar Negara asli dari Bancar Negara asli dari Bancar Negara guys di hari Sabtu, temen-temen banyak yang tanya pasar mana kok rame pasar yang sering masuk konten itu pasar Pandan Rejo kali kesing di harinya hari Sabtu nah aku tuh ada incengan satu guys jadi ini satu ekor ini, karena beberapa maskot kemarin udah lagu coba nanti kita rebuk ya bawa kambing ini Pak, 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 Pak Bro aku bisa jalan-jalan tolong ya aku mau ngerap ini 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 kan barangnya kan mau ditawaknya kok kaya ini menyenangnya nah coba lihat orang pasang ya ha? orang pasang dua pasang nah punya jenengan guys kedap tak jenengan jenggru pindah tempat tak tak kontenesisan bah menowo nah hari ini kita jumpa ini proporsionalnya badannya api sih ya maksudnya panjang kita lebih identik tadi ngelihatnya demennya itu di darah sininya di area sininya di area muka dan telinganya kalau kambing ini mungkin sisliahnya juga tidak melanceng jauh dari kerandah-kerandah besar ya hari ini tuh barangkali aja nanti ada kecocokan harga ini bisa kita take over untuk lapis dan bagus dan sepanyol tau apa? biar temen-temen kerandah pasar tapi kita bisa main nah gitu kan coba nanti kita akan tembuk kita lanjut dulu nanti dengan apa ini Pak Paimo nyo Pak Mo lamit ini kan ada berapa? ada yang dipancat dipancat nah yang kebawa ke pasar satu mas loh emang di rumah masih ada banyak? ada jantan-jantan semua jantan nah sebelumnya berarti nak jenengan materinya tidak hanya di pasar biasa ini aku tekok nomor hand apa nomor handphone nomor WA disebutnya dulu Pak Paimo nomor WA 0882 393 55482 itu WA ya? iya alamatnya Banyunganti atau mana? Banyunganti, Girimulya, Jatimulya Oke Girimulya, Jatimulya salah satunya yang dibawa ini nah ini spesifikasinya kelas apa ini ceritanya? caranya sampai nganggep lehar padol kelas apa ini? ya untuk breeding ya bisa mas kurban bisa kurban bisa kurban bisa lumayan bisa mumpuni ya Pak Paimo ya berapa pasang mas? loh tak kira mas rampas kudus gede ini semuanya ini kemarin rewaknya tebal tapi agak gembal gembal tenteli oh tapi kemarin sebenarnya kandel panjang sejati ini emang ini gagah ya iya cuman mungkin di pemilik yang kemarin itu kurang terawat kurang terawat wih loh yang tadi yang tadi mengkhawatirkan itu kemarinnya kemarinnya apa ini saya ada pengetahuan yang kemarin kalau kita melihat badan ke depan ini spesifikasi ini itu api ya tapi ketika kadang kita melihat ini karena hanya masalah perawatan saja perawatan yang buruk oh jadi ke sana pakai rewasi tipis lihat model ini Pak Paimo model ini sepih harganya? harga 5 juta mas terlalu murah terlalu murah ini 5 juta 5 juta iya 5 juta padahal ini sepasang juga berbeda tidak ada yang kurban tidak ada yang soalnya wulunya ini barang api waksudnya wulunya ini kan wulunya termasuk wulunya kandel dengan harganya cukup 5 juta saja tapi materinya masih ada yang ini lalu di rumah kelasnya apa? ya mirip-mirip mas maksudnya speknya seracak harganya juga mirip-mirip sedikit sedikit ini peluang untuk teman-teman hari raya mendekati korban pada jumbo-jumbo ini harga 5 jutaan atau memang ini harga lagi turun atau gimana ya Pak Paimo? ya pengenat pembeli belum belum rame ya karena masih jauh ya ada tapi jarang-jarang nah ini teman-teman ingin memastikan tidak hanya sekedar melihat di YouTube itu bisa berkunjung di rumahnya khususnya mungkin area wilayah Yogyakarta tepatnya mana lengkapnya itu? lengkapnya kelurahan Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Klonprogo Yogyakarta nah ini loh geng jadi nanti dihubungi dulu ketika bingung baik aneh itu dimintai serlok nanti bisa ya Pak Paimoza bisa dimintai serlok gampang gak boleh aneh hanya segede ini hanya harga kisaran 5 jutaan ini rasam pantuku Mbak Tugiwi murah murah ya Pak murah ya Pak ini rambut berarti berarti di pasar sudah banyak yang menawar ya banyak rata-rata 4.4.5 juta 4.4 juta 4.4 juta yang rame yang rame 4.4 juta 4.4 juta termasuk Pak Tugi CS ya yang hanya salah selesai duit gede nya 500 ribu 500 ribu ya ini moment guys jadi posisinya mumpung rego 5 juta barangnya gede ini aku tak tanya apa nih apa ya tapi 5 juta aku tak kira rego pasar ya jadi gak mikir ongkir segala macem gak ini agar di pasar misalnya aku kok tambah kira-kira ongkosnya itu orang itu saya ketawa atau telur nanti nanti kuku gitu ya intinya mas ini untuk wilayah Kulon Progo itu 5 juta oke pre ongkir ya 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 kalau untuk Kulon Progo ya ya kalau gitu ya oke Pak Pak Imo berarti nanti siapkan saja video-video detail yang jenengkan misalnya kirung payu di rumah nanti ada temen yang minta iya detailnya barangkalilah ya jeneng konten ini kan harus memastikan pak iya jadi kadang-kadang nasibnya uang coba-coba kalau ada rezeki memang memang rezeki ini jenengkan jenengnya kadang-kadang tetap orang dibungkiri kadangnya nyatol karena ini sifatnya kita memberikan informasi tapi orang janji banget sih ya maksudnya seperti itu yang penting diiktiari oke thank you Pak Imo ini kita ambil ya terima kasih ya nomor WA tadi sudah alamat tangkap sudah barangnya sudah kelihatan jelas tinggal yang di rumah nanti kalau menyusul ya sediakan videonya ada ini ya ini ya barangmu mau ya lihatmu 10 kurang tidak boleh Pak Sun tidak bisa dimasukkan ha? tidak sepuluh kenapa tidak pitungnya aku tidak bisa tidak bisa nah saya tidak menonton dulu hahaha nah ini posisinya yang tadi dia bilangnya dia pamer, dia sombong dia paling besar sepasar hahaha hahaha tapi nyatanya memang ya ya sekitaran memang kayaknya paling tinggi sih ya sepertinya 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 satu meter apa ini kurang tahu dulunya satu meter belum terukur lagi satu meter itu bisa ya tapi yang saya heran selain ganteng ini 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 dengan rawatan mungkin ini asli dari Banjarnegara atau asli dari Banjarnegara asli dari Banjarnegara Banjarnegara ini resep Banjarnegara ini tidak tahu apa ini 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 di rumah diberikan rumput dicombor kayak gitu diberikan minum tetap dicombor tetap dicombor tidak hubungannya ini dicombor ini ini ampas tahu oh ada ada oke dari umurnya piro ini ini 28 bulan emang ngurung rampas rampas rampasnya 28 bulan 28 bulan anak aneh ini saya lihat karakter parameter ini anak aneh ini di Tumpah 24,5 24,5 anak ini ini apakah masih produktif masih yang mau yang mau coba berani maksudnya berat itu ganteng ganteng murah karena aku tadi sempat selesai 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 tidak sampai 500 ส hину ini ditawar 13 juta di 13 juta eee eh 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 kayak marah ini misalkan nanti kakak TV seneng pas ini ranggo duit kamu dihutang gak lah gak ... gak yang lucu gak lucu karena aku sudah mencoba kalian ini, kakak yang ada sejarah? ada mas ceritanya ini anak pandu dari itu berarti saya bapak kalau yang satu ringan mulus yang ringan mulus ringan yang gawanya kan turman kan itu anak pandu juga jadi saya bapak dengan astaga naga ini jadi kok bisa dinyang telulas ya aku jadi mau mau ngancang-ngancangin 10 juta aku wani itu mungkin udah jadi deal sama Mas Nur Mas Nur lanjutkan posisinya sudah deal berarti diangka 14 14 juta kalau jadinya berapa nggak tahu itu yang posisinya adik saya itu yang rembuka oke yowes karinya pilnetok bahwa ini kambing ini sudah sudah payu ya payu akad dari ini ya karena pia kudusnya ini kira gampang payu kalau yang ini cuma seharga normal pasar kan ya artinya kambing ini dengan memiliki tinggi besar kayak gini ya ya wajar lah artinya dengan harga seharga mesti gampang di jabri orang oke yowes thank you kan kasih terima kasih aku ada konsultasi kalau pak dokter sedikit sebagai penghujung konten tapi aku jujur pak lu jangan lupa tolong dicek ini kalau ini sehat orang pilnet maksudnya yang sehat orang tak tukuh hahaha yang ini lho pak ini lho pak pilnetnya masalahnya aku dari tadi itu melele tapi levelnya aman pak kira-kira levelnya aman pak kira-kira kita ngomong jujur dulu karena yang ini kita mesti nonton youtube nah ini kita coba kita sekalian juga ada edukasinya jadi kalau menurut pak dokter kosim kambing ini agak serius flu nya nah makanya ini jaluk tolong tak kon ngecek nih matanya gimana kenceng merahnya kenceng jangan oke apa kalau serang bulanan pun dulu kalau nanti bagus kalau pilnetnya masaknya kalau hentak iya dong seik kan kan bisa disontek seik ya gimana disontek kalau ya kita dapat dokter ya disontek kalau ya nanti kalau mampirin rumah harusnya gatel bareng oh iya udah udah kok terus ini ngepask ke pilnetnya gimana ngepask ke pilnetnya itu ada yang berlaku terus ngepask ke 10 pun jenis 10 pun jenis 10 10 10 kita ada 10 10 juta saya sudah selesai masuk dihaku 10 juta ini ngobati barangnya pilek kalau tadi saya cek orang pasang saya 6 juta saya 6 juta saya sudah selesai ada warung ini tidak ada ini tidak ada di sisa ini kan kalau ada yang pasang maksud saya 6 juta tidak ada lapis berajakan penduduknya ada yang ada penduduknya ada yang ada penduduknya ada yang ada yang ada penduduknya ada yang 10 juta saya mau ngomong-ngomong 10 juta 10 juta tidak ada yang ada 10 juta ini kan mau cek Pak Dokter memang kambing ini pilek tapi masih levelnya bilangnya aman maksudnya wajar lah saya tidak bisa diobati makanya saya harus 10 juta kan 10 juta kan kalau saya saya isi kandang saya isi abang payu apa yang berlaku? kalau berlaku berlaku saya yang kagutan itu tidak ada itu tidak ada saya tidak ada ya aku terus terang temen kan kalau saya tua saya tidak ada saya kakak kupingannya ada api emang itu juga anjar sepatan? tidak 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 kalau saya kalau saya 10 juta saya ini tidak mencoba gitu saya mau ngantin masker lalu tapi itu enggak jalur ya enggak jalur jalur apa ini? sumar seperti ini kemudian kamu akan ngopi langsung terakhir ini yang penting bisa sampai jalan sampai jalan sampai jalan Bagaimana di dagangan Rodo Gagasan? Ya, kalau-kalau nggak ngasih Ya, Regopiro San, di dagangan Pak Udu? Dagangan sih Ya, di... Saarungnya dilanjut 2-2 nomor WA San? Kenapa anak-anak nyantol, Mbak? 082-265-515-414 Oke, ini lagi ya Nah, ini posisinya apa anak-anak ngejang di pasar? Walaik? Kaya Rodo Anu ya, Mas? Hah? Rodo Anu ya? Kaya Rodo Anu ya? Kenapa ada Rodo Anu ya? Jadi yang berjalan-jalan, oke, Mas? Ini, mintanya 8 juta Ya, jadi aku peduli di rumah saya Sudah kok murah-murah ke anak-anak ini Barang-gantung-gantung ini Yang ini pernah pegang Gak dadungnya kontes Gak kontes disini Dadung larang Wih Ini karena itu berjalan-jalan? Hah Ada mau ngejang, Pak Udu? Barang-barang Apa itu baru datang? Entah, sudah sampai Oh, walaah Ya, apa-apa ini nanti di pasar memang Urung laku, ini nggak ada Mas Iksan Ya Ini lokal Ketawang Sari Ya, ini berjalan-jalan Nah, posisi ini barangnya gantung Ini apa? Satu pasang Berarti Pak Blas Asi ya? Ya Oke, hari ini kita ramenya review dengan materi gede-gedi guys Karena posisinya mau mendekati korban ini biasanya barang-barang ini rame Alamatmu lengkap? Diomongnya sih? Alamat Tawang Sari Tawang Sari ketawang Oh, ya, sekali keseng Kali keseng perwajah Ya, oke Sebagai pengujian content Thank you, teman-teman See you next Sampai jumpa Dan Matur suang Tawang Sari Tawang Sari Tawang Sari